Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah anak-anak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Allah wakbar, tetap semangat, aku pasti bisa, yes! Nah anak-anak gimana? Tetap semangat ya, meskipun belajar anak-anak di rumah, harus tetap semangat belajarnya Tidak boleh bermalas-malasan, oke? Nah hari ini, di Sentra Sain dan Bahan Alam, anak-anak mau diajak belajar Tapi jangan lupa, tetap sebelum belajar, kita berbaca doa dulu, oke? Siap ya, doa bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Ila hadratin Nabil Musafah, Rasulillah islamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ahlal baytil kiram Wa ilah hadrati seh Abdul Qadir Jailani Wa ilah hadrati seh Hashim Ash'ari Wa ilah mu'asasatil tarbiyatil islamiyah kebonsari Wa asati dina, wa talamidina, wa walidina Lahumul Fatiha A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas shiratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alayhim Ghairil ma'udubi alayhim Ghairil ma'udubi alayhim Waladdalin Rabbil firli waliwalidayya Walil mu'minin amin Dilanjutkan dengan doa mau belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi robba Wabil islami dina Wabi muhammadin nabiya wa rasulah Robbi zidni ilma Warzuqni fahma Amin Jangan lupa tetap kita bersama-sama membaca Solawat Narya Sama-sama ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli salatan Kamilatan wa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadinillazi Tanhallu bihi al'uqadu wa ta'fariju bihi al-kurabu Wa tuqada bihi al-hawaiju Wa tunalu bihi raga'ibu Wa husnul khawatimi Wa yustaskal ghamamu Bi wajihil karimi Wa ala alihi Wa suhbihi Fi kulli Lam hati Wa nafasi Wa nafasim Bi adadi Kulli Ma'lumillak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak yang soleh dan soleha Hari ini sama Bu Robi mau diajarin tentang urutan gerakan berwudu Yang benar Kalau dulu sudah diajarin Bu Robi tentang niatnya berwudu Hari ini mau diajarin tentang urutan gerakan berwudu Yang benar Oke Coba sih sebelum kita belajar tentang gerakannya wudu Urutannya Anak-anak coba diulangi lagi Sama Bu Robi diulangi lagi niat berwudunya Biar tidak lupa Bismillahirrohmanirrohim Nawaitul wudu'a lirof'il hadazil Asghari Farutallillahi ta'ala Amin Nah itu niatnya berwudu Nah sekarang sama Bu Guru mau diajarin tentang urutan gerakannya wudu Siap-siap ya Diperhatikan nanti tugasnya anak-anak saat berwudu Saat berwudu Anak-anak boleh di video atau di foto di kolase urutan gerakannya saja Boleh Ya Sekarang nanti anak-anak berwudunya pakai apa? Pakai air di kran air mengalir Ya Siap ya Ya sekarang sebelum kita baca belajar berwudu Anak-anak baca doa dulu Bismillahirrohmanirrohim Yang pertama Membasu telapak tangan Selanjutnya Berkumur Tiga kali Setelah berkumur Membasu hidup Juga tiga kali Dan selanjutnya Anak-anak baca niatnya Baca niatnya Ya Sambil membasu muka Bismillahirrohmanirrohim Nawaitul hudu'a lirofa'il hadasil asghori faradallillahi ta'ala Muka ya Tiga kali Setelah itu Selanjutnya Tangan kanan Sampai siku Basu tangan kanan Sampai siku Tangan kiri Sampai siku Selanjutnya Membasu Sebagian Rambut Kepala Sama Tiga kali Selanjutnya Membasu Telinga Tiga kali juga Yang terakhir Membasu kaki Sama Kaki harus diutamakan Kaki kanan dulu Didahulukan kaki kanan dulu Sama Tiga kali Terus Kaki kiri Tiga kali Setelah selesai Baca doa Untuk doa selesai berwudu Sama burupi Sama burupi nanti Diajarin Tapi sekarang Kita ulangi lagi ya Gerakannya ya Bismillahirrohmanirrohim Tangan Berkumur Hidung Baca niat Sambil Membasu Muka Tangan kanan Tangan kiri Sebagian rambut Kepala Telinga Yang terakhir Kaki Oke Siap ya Anak-anak kerjakan Segera dikirim Tugasnya Anak-anak Pasti bisa Anak-anak Soli-soli Pasti bisa Mengerjakannya Oke Siap Terima kasih Anak-anak yang Soli dan soliha Hari ini Di Sentra Sains Dan Bahan Alam Anak-anak Mau diajak Belajar Mengukur Gambar Nah Disini Sama burupi Sudah dikasih tugas Ada bermacam-macam Gambar rumah Ada yang rumahnya Kecil Lantengnya satu Ada yang Rumahnya rantai dua Ini ada yang lebih tinggi lagi Ada yang rumahnya Paling tinggi Nah Disini Disampingnya Ada angka-angka Terus Di atas Pojok atas Ada kotak Nah Cara pengisiannya Nanti anak-anak siapkan Penggaris Juga siapkan Pensil Nah Caranya gimana Bu Ngerjakannya Nah Disini sudah ada ukuran Sayang Ada angka-angka ya Coba Kita ukur Disini Rumahnya diukur Berapa tingginya Di angka berapa Coba ya Kita hitung ya Dari bawah sayang Satu Dua Tiga Tingginya berarti Angka T Tiga Oke Nah terus Di pojok atas disini Kamu tulis Angka yang Paling tinggi Waktu kamu Mengukur rumah tadi Gambar rumah ya Tulis Angka T Tiga Nah Seperti ini Nah Kita coba lagi Untuk yang selanjutnya Gambar sampingnya Coba diukur Lurusnya Angka berapa Ya Rumahnya ya Pakai penggaris ya Nuh Disini Ya Ini Luruskan ya Angka berapa sayang Kita hitung dari bawah Satu Dua Tiga Empat Li Lima Berarti tingginya berapa Li Lima Tulis di Kotak Pojok atas Tegak Lengkung Tidur Oke Untuk selanjutnya Seterusnya Sampai habis Anak-anak kerjakan sendiri ya Nanti Gambar rumahnya Boleh kamu warnai Sayang Yang bagus Semuanya Gambar rumahnya Boleh diwarnai Oke Siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Anak-anak Ketemu lagi Bersama Bu Robi Di Sentra Sains Dan Bahan Alam Nah Hari ini Sama Bu Robi Mau diajak Buat apa Ayo Nah Itu sudah ada contohnya Kita mau Buat bentuk rumah Dari Dari Bisa pakai stik Buat rumahnya Buat rumahnya Buat rumah tingkat 1 Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 2 Ini ya Kasih lem ya Oke Buat rumahnya besar Nah Seperti ini Ini kita buat apanya dulu ya Buat temboknya Kita buat temboknya Rumah itu kan ada bagian-bagiannya sayang Ada Lantainya Kalau di bawah berarti lantainya Terus Kalau yang atas Kalau yang samping-samping Tembok Ya Nah Ya Nanti anak-anak buat sendiri berkreasi Buat rumahnya Buatnya bermacam-macam Kreasinya anak-anak Terserah anak-anak sendiri Mau bentuk apa saja Mau rumahnya tingkat 2 Tingkat 1 Seperti ini Nah Kalau sudah selesai Boleh buat yang tingkat 1 Tingkat 2 Seperti ini Atau yang rumahnya lebar Ya Boleh Anak-anak berkreasi sesuka hati Oke Siap Selamat mengerjakan Nah Anak-anak Kalau sudah selesai Kita membuat rumahnya Nah Ini rumahnya masih kosong Pasti ada bagian yang belum kita Beri Nah bagiannya apa Bagian-bagian rumah Sudah ada lantai Ada tembok Ada Atapnya Apa ya yang kurang ya Oh iya Kita belum membuat bagian rumah itu Pintu Nah untuk pintu Dan jendela Anak-anak nanti boleh gambar Digambar dengan pensil Ya Bu guru kasih contoh ya Jangan lupa Baca doa dulu Setiap mau belajar Bismillahirrohmanirrohim Ya Disini Kita gambar Pintunya Terus dikasih Jendela Pegangan pintunya Biar bisa buka Ya Jendelanya ada 2 Nah Seperti ini ya Dikasih Bu aku boleh gak ngasih Gambar rumput-rumput Di luar rumahnya Boleh Disini juga Ini kasih jalan Rumahku depannya Ada jalan ya Bu Boleh Nah Kasih jalan Di sini Kasih gambar Rumput-rumputan Kasih rumput-rumputan Boleh digambar Bunga Nah Bisa ya Anak-anak berkreasi sendiri Sekitarnya Boleh digambar dengan Bermacam-macam gambar Yang Anak-anak sukai Oke Siap Selamat mengejakan sayang Nah Anak-anak yang soli-solihan Hari ini Belajar di sentra sains Dan bahan alam Sudah selesai Nah Setelah belajar Biar ilmu kita baruka Dan bermanfaat Kita baca Hamdala Bersyukur Kepada Allah Alhamdulillah Hiropil Alamin Oke Nah Sekarang Setelah selesai belajar Kita baca doa dulu Kita akhiri dengan Baca doa Selesai Belajar Yap Bersama-sama Kita baca doa Selesai belajar Sikap manis Sikap manis Anak-anak kita baca Doa bersama-sama Doa Selesai Belajar A'udhu billahi Minas syayuponirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wal asf Inna Al-insan Lafih Huss Illa Al-lazina Amanu Wa Amilu Assalihaati Watawasawu Bilhaq Watawasawu Bilhaq Watawasawu Bilhaq Sadaq Bismillahirrohmanirrohim Doa Kedua Orang tua Bismillahirrohmanirrohim Rabbil Firli Wali Walidayah Warham Huma Kama Rabbayani Soghira Doa Keluar Rumah Bismillahirrohmanirrohim 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 Al-Fatihah Al-Fatihah